Intro Kali ini sebuah film berjudul Nitro Rush Yaitu film bergenre action and crime Yang dirilis pada tahun 2016 Nitro Rush menceritakan tentang perjuangan seorang ayah Yang berada di sel penjara Karena pernah melakukan tindakan kejahatan Sampai akhirnya ia berusaha kabur dari penjara tersebut Demi menyelamatkan putranya Yang sedang dalam keadaan terancam Baiklah teman-teman seperti apa kisahnya Mending langsung saja Kita masuk ke dalam isi ceritanya Suatu hari di atas sebuah bangunan gedung Terlihat segerombolan remaja yang tengah berpesta Mengkonsumsi sebuah zat layaknya narkoba Tak berapa lama setelah itu Tiba-tiba mereka satu persatu mulai kehilangan kesadaran Dan merasakan sensasi yang luar biasa Seakan mereka dapat terbang dan memiliki sayap layaknya Sekor burung akibat dari pengaruh zat itu Hingga Mereka pun Di sisi lain kita akan diperlihatkan pada sebuah penjara yang cukup ketat penjagaannya Seorang tahanan pria bernama Max Terlihat sedang memandangi foto putranya bernama Theo Yaitu anak satu-satunya yang begitu sangat ia sayangi Tak berapa lama kemudian seorang sipir penjara datang Dan memberitahu Max kalau ayahnya sedang berkunjung dan ingin menemunya Saat bertemu dengan ayahnya Sang ayah pun memberikan Max sebuah buku Dimana dalam lembaran buku tersebut terselip foto Theo Putranya Max yang sudah remaja Max mengatakan pada sang ayah Kalau Theo saat ini pasti tidak akan mau memaafkan kesalahannya Namun ia akan tetap sabar menunggu Hingga Theo mau menerimanya kembali sebagai ayahnya Setelah mengatakan itu Max lalu berdiri dan segera pergi Seakan ia menghindari perbincangan yang dapat mengungkit kembali Kekelaman di masa lalunya Sampai satu hari di lapangan olahraga penjara Max tengah bermeditasi untuk menenangkan dirinya Namun tiba-tiba tiga orang pria bertato menghampirinya Dan mengatakan kalau Max mendapatkan sebuah pesan dari pengacara Namun tiba-tiba Sementara itu di tempat lain Kita akan diperlihatkan dengan aktivitas kelompok cybercrime Yang tengah memantau pergerakan dua orang alih kimia Yang sedang melakukan sebuah penelitian Salah satunya adalah Theo yaitu anak kandung dari Max Dimana ternyata Theo berprofesi sebagai seorang hacker profesional Namun tak berapa lama berselang mereka tiba-tiba digerbek oleh polisi Karena kegiatan mereka tersebut dianggap sebuah aktivitas tindakan ilegal Mereka pun segera dimasukkan ke penjara Namun untungnya karena Theo masih termasuk dalam kategori usia anak-anak Maka Theo dan seorang temannya bernama Charlie langsung dibebaskan Sesampainya ia di rumah Kakek Theo atau ayahnya Max langsung memarahi cucunya itu Dimana ia melihat Theo mulai tak terkendali dan sangat sulit untuk diatur Namun Theo seakan tak peduli dengan nasihat sang kakek Dimana jiwa muda Theo yang masih sangat labil Membuatnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali lagi ke tempat kerjanya Sementara itu Max yang masih berada di dalam penjara Dipanggil oleh seorang wanita tua Yaitu seorang kepala kepolisian yang memberinya sebuah misi rahasia Dimana ia diminta untuk membongkar bisnis narkoba seorang pria Yang bernama Lafokat Sehingga dengan hal itu Lafokat mau mengakui semua kesalahannya Usut punya usut sang kepala kepolisian juga menjelaskan pada Max Kalau saat ini Lafokat sudah tertangkap Dimana dulu Lafokat pernah menjual jantung kepada Max untuk istrinya Namun semua itu tidak berjalan dengan mulus Hingga mengakibatkan istri Max meninggal dunia Setelah Insaf menjual organ Lafokat beralih profesi dengan memulai bisnisnya melakukan penipuan secara online Dan juga memiliki pekerjaan utama dan sangat terselubung Yaitu sebagai pengedar obat terlarang bernama Nitroras Nitroras merupakan sebuah cairan berbahaya Yang bisa membuat pemakainya mengalami halusinasi Dengan menstimulasi otak yang memicu respon bahagia Sehingga si pemakai merasa memiliki sebuah sayap khayalan Dan membuat mereka dapat mengakhiri hidupnya saat itu juga Meskipun sampai saat ini pengedarnya masih sulit dilacak Namun obat-obatan tersebut ternyata sudah banyak memakan korban Namun yang membuat Max kaget adalah Ketika sang kepala kepolisian mengatakan Kalau anaknya Max salah satu kaki tangan dari penjahat yang baru saja mereka tangkap itu Setelah mendengar itu Max pun terlihat begitu sangat emosi Ia pun segera mendatangi penjahat yang baru saja tertangkap itu Hingga... Setelah itu Max menyedera salah satu polisi di sana Dengan menjadikannya sebagai Sandra Yang bertujuan agar dia bisa melarikan diri dari penjara itu Dan pelarian Max pun dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil melarikan diri Max pun pergi menemui ayahnya untuk meminta perlindungan Max juga mengatakan kepada sang ayah Kalau saat ini Theo sedang dalam masalah Pada akhirnya sang ayah ikut membantu Ia pun membawa Max ke suatu tempat Dimana tempat itu adalah tempat Theo bekerja Dan benar saja Beberapa saat kemudian Max melihat Theo dan kempulutannya Memasuki sebuah gedung yang merupakan markas mereka Tanpa berpikir panjang Max pun langsung menyusul anaknya itu Untuk masuk ke dalam gedung tersebut Melalui pintu belakang Namun belum sempat ia masuk ke dalam Max tiba-tiba dihadang oleh salah seorang anak buah lafokat Bernama Cholos Dimana Cholos mengatakan Kalau sebaiknya Max tidak mendekati anaknya itu Karena hal tersebut justru membuat mereka dalam keadaan bahaya Gagal masuk melalui pintu belakang Tidak membuat Max menyerah begitu saja Ia memanjat tembok dan berhasil memasuki gedung Melalui pintu lantai dua Namun lagi dan lagi Aksinya tersebut kepergok oleh seorang wanita Yang juga anak buah lafokat bernama Daphne Daphne tak melarang Max secara frontal Seperti Cholos Melainkan ia hanya mengingatkan Max Bahwa menemui anaknya bukanlah ide yang terbaik Namun rasa khawatir pada putranya itu Membuat Max akan tak peduli Dimana secara kebetulan Ia melihat Theo yang sedang bermain tenis meja di lantai bawah Dan saat itu juga ia segera turun Untuk menemui anaknya itu Namun betapa kecewanya Max Karena perjuangannya melarikan diri dari penjara Seakan hanyalah sia-sia Dimana Theo menolak untuk ikut Dan tidak menganggap Max adalah ayahnya Bahkan lebih parahnya Theo menyuruh Max untuk pergi dari tempat itu Gagal membuat Theo pulang bersamanya Membuat Daphne memanfaatkan situasi tersebut Dengan menawarkan kesepakatan kerjasama kepada Max Dimana jika Max bersedia membantu melakukan sesuatu untuk mereka Sebagai balasannya Max bisa menjaga anaknya dalam keadaan tetap aman Diajaklah Max ke rumahnya Disana Daphne membicarakan tentang rencana bisnis dari komplotannya Dimana Daphne dan komplotannya menginginkan sebuah formula rahasia dari obat yang bernama Nitroras Pemilik formula tersebut merupakan dua orang pria bernama Hugo dan Resin Dimana mereka adalah ahli kimia gila Dengan kealian membunuh yang sangat luar biasa Dan inilah maksud dan tujuan Daphne Yang meminta Max untuk mencuri resep tersebut dari Hugo dan Resin Setelah pembicaraan selesai Daphne meminta Theo untuk memberikan kesempatan pada ayahnya Setidaknya sang ayah bisa membantu mereka untuk mendapatkan formula dari Nitroras tersebut Akhirnya setelah mendapatkan pencerahan Theo mulai menerima keberadaan ayahnya Ia mulai menjelaskan tentang jalur menuju lokasi sebuah pondok di tengah hutan Tempat dua ahli kimia tersebut berada Mereka menyimpan formula itu di dalam sebuah USB yang telah diproteksi dengan kata sandi Sehingga dipastikan siapapun tak ada yang bisa melacaknya Namun yang paling berbahaya adalah akses menuju ke sana Dimana pondok itu dikelilingi oleh pagar yang ditanami sebuah alarm pemicu Siapapun yang menginjak tanah di sekitar hutan itu Akan memicu sebuah alarm dan juga sebuah ledakan Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ide untuk masuk ke sana Dengan menggunakan jalur pepohonan untuk menghindari tubuh mereka bersentuhan dengan tanah Max meminta pada Daphne menyiapkan tempat latihan dan juga semua peralatan yang dibutuhkan Hingga latihan para pencurian Nitroras itu pun dimulai Terima kasih telah menonton! Singkat cerita mereka pun bersiap-siap untuk berangkat dengan menggunakan sebuah mobil Namun Cholos diam-diam dengan santainya Malah memakai Nitroras itu sebelum mereka berangkat Hingga membuatnya mabuk setelah mengkonsumsi zat tersebut Sesampainya mereka di lokasi Max, Daphne, dan Theo Memutuskan untuk pergi bertiga dan meninggalkan Cholos bersama dengan Charlie Untuk memantau mereka bertiga Sesampainya di perbatasan Mereka bertiga pun langsung memanjat pohon Dengan bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lainnya Terima kasih telah menonton! Sampai akhirnya tibalah mereka di lab tempat formula tersebut disimpan Di sisi lain secara kebetulan Dua ahli kimia tersebut Pergi meninggalkan laboratoriumnya untuk istirahat makan siang Melihat hal itu Mereka pun tak menyianyikan kesempatan tersebut Dengan melancarkan aksi saat itu juga Namun sesampainya di atap laboratorium Tiba-tiba ponsel Theo terjatuh Tak ada yang dapat ia lakukan Selain dengan terpaksa meninggalkan ponselnya itu Sementara itu Cholos menghubungi atasannya yaitulah Focat Yang mana ternyata mereka berdua Memiliki rencana lain untuk membawa kabur formula nitroras itu Namun pengaruh obat dari nitroras yang sedang mempengaruhi kesadarannya Membuat Cholos kehilangan kontrol Hingga ia memutuskan untuk pergi ke pondok dan melanggar prosedur yang telah disepakati Seketika itu juga dua ahli kimia itu pun tahu Kalau mereka kedatangan penyusup yang memasuki area laboratorium mereka Tanpa membuang-buang waktu mereka segera mengejar Cholos Dengan membawa alat tempur untuk membunuh para penyusup Yang telah memasuki wilayah kekuasaan mereka Sementara itu Max dan yang lainnya tentu saja panik Setelah mengetahui kalau Cholos telah melanggar dan menggagalkan rencana Setelah berhasil mendapatkan formulanya Max, Daphne, dan Theo segera keluar dari lab tersebut Namun tiba-tiba datanglah Cholos yang diikuti oleh dua orang pemilik lab Yang berniat untuk membunuh mereka semua Kelihayaan Max dalam mengendari mobil membuatnya tidak terlalu sulit untuk membuat musuh berhenti mengejarnya Dan Max mengarahkan mobil menuju ke rumahnya untuk mendapatkan koneksi internet Cholos pun menghubungi lafokat Dan dia diperintahkan untuk membunuh Daphne Karena Daphne dianggap sudah tak lagi berguna untuk mereka Namun tiba-tiba Ternyata dua alikimia itu telah tiba di rumah Max Dan langsung menembaki mereka semua dengan membabi buta Hingga baku hantam pun tak terhelakkan Terima kasih telah menonton! Akhirnya Max dan Daphne berhasil mengalahkan dua alikimia tersebut Namun Daphne harus tumbang karena luka tembak yang ia terima dari pertarungan tadi Beberapa saat kemudian datanglah polisi yang langsung menyergap kediaman Max Dan menangkap semua orang yang ada di sana Terkecuali Theo dan temannya Siapa sangka ternyata itu semua sudah diatur oleh pihak kepolisian Dimana pelarian Max beberapa waktu yang lalu Merupakan settingan yang dia buat dengan pimpinan kepolisian Agar tidak ada satupun yang mencurigainya Max lalu meminta kepada Theo Agar ia menyerahkan formula itu pada pihak kepolisian Namun Theo mengatakan bahwa dia Telah menghapus semua data terkait formula nitrorasi itu Dimana itu Theo lakukan Agar tidak ada satu orang pun yang mendapatkan rahasia dari barang haram tersebut Beberapa hari kemudian kita akan diperlihatkan dengan Max yang sudah kembali berada di penjara Namun bedanya sekarang Theo sudah menerima keberadaan ayahnya Bahkan mereka terlihat mulai akrab layaknya ayah dan anak Kemudian Max kembali dipanggil lagi oleh pimpinan polisi Untuk mendapatkan sebuah misi baru Dengan imbalan Max bisa melindungi anaknya secara langsung di luar penjara Nah teman-teman segitu aja video kali ini Semoga bisa menemani waktu senggang kalian Dan jika kalian ingin merequest film Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Dan jika nanti banyak yang request Bakal kita bahas secepatnya Thanks for watching and see you then Sub indo by broth3rmax